Hai lagi tes pernah tes Queen itu in sekitar 50 meter nih balik nggak dia Woi ini lagi lanjutannya kemarin ini udah lain hari teman-teman jadi ini tahap selanjutnya main fly to me karena burung freefly ini kuncinya di free to me temen-temen ya free to minyak harus jauh dulu bisa minimal 20 meter lah 20 meter kalau free to minyak oke nanti bumerang itu gampang aja temen-temen ya tuh dia udah pandai ke tripodnya dia udah paham cuman kadang belum dipanggil udah datang dia jadi agak susah mau ngelatih jauh tuh ini aku mundur nih jalannya Nah aku balik badan dia pasti langsung ngejar dia tuh mumpung dia lagi ngisir bulu ya kesempatan nih kita ngejauh jarak udah 15 meteran temen-temen ya kalau sampai rumahku kira-kira sekitar 20 meteran 20 meter 30 meter ini enggak nampak ya dia apa enggak rumahnya awal enggak dia ten-ten enggak nampak soalnya nih ten-ten ini menampak ini Nine 12 hai hai a beser kita ya nawa dia tuan 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 ah dateng dia tuan hey come wih mantap ini kak kalau gak dibegal disini dia balik ke rumah itu ah disitu dia oke kalau udah kayak gini udah dateng jangan lupa dikasih reward makanannya ini gua pause dulu gua kasih reward dulu ya ah ini coba ini udah pandai balik ke tripodnya dia ini kalau dari gaya terbangnya sih dengan usia dia mulai naik naik ya temen-temen ya jadi kayaknya sih bisa tinggi dia terbangnya temen-temen gak tau kategorinya apa ya cuma dia bisa tinggi ya mungkin bisa kategori merpati tinggian juga bisa ya karena kayak gitu kadang gaya-gaya terbangnya sih aku gak terlalu paham ya tentang merpati balap merpati tinggian itu sih kulihat dari gaya dia terbang terus lebar setiap apa ya bulu-bulu sayapnya itu ngaruh sih katanya sih temen-temen ya untuk gaya dia terbang mau tinggi atau rendah gitu tapi kalau kulihat dari usia dia mau tinggi sih karena di indukan indukannya yang aku ambil itu anaknya ini indukannya terbangnya lumayan tinggi-tinggi temen-temen ini aku coba mundur lagi karena tadi percobaan yang kedua ya yang pertama enggak sempat kurekot ini percobaan yang ketiga temen-temen semoga dia enggak datang dulu karena kadang udah mau langsung datang dia tuh ini mumpung dia lagi sibuk tuh dia masih sibuk dia disana cuma main di tempatku ini resikonya ngeri temen-temen ya banyak lang sama alap-alap temen-temen ya langsung bisa ke pantau yang ngeri tuh alap-alap alap-alap itu tiba-tiba sering datang karena disitu banyak hutan loh masih banyak hutan rumahnya alap-alap sama Allah nah ini kita panggil dari sini sini ini nggak nampak ketutupan pokok nih Terima kasih. 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 sayapnya di fly to me nah itu pokoknya fly to me jangan lewatkan ya karena semakin sedikit kita lakukan fly to me atau terlewat pas dia masa pertumbuhan kekuatan sayap nanti burungnya jadi makin males teman teman ya makanya kuncinya minimal 1 hari sekali lah teman teman ya kalau sibuk ya di sore hari atau pagi hari gitu sih pokoknya jangan dilewatkan maksimalnya 3 hari itu harus sudah dilatih ya jangan seminggu sekali karena kalau proses fly to me seminggu sekali aduh ah banyak gagalnya teman teman karena burungnya jadi males males itu karena kekuatan sayapnya gak ada lemes gitu oke mungkin konten hari ini cukup sekian semoga bermanfaat yang lagi latihan free fly apapun partnernya mau paru bengkok mau paru lurus itu triknya hampir sama lah teman teman cuma mungkin sedikit berbeda di karakter burungnya kita harus pahami di karakter burungnya baru kita trik-trik atau step by step dari latihan free fly itu kita terapin secara pelan-pelan nah itu bye bye selamat menikmati